Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi merdeka, bebas. Nah pagi ini saya mau nyampaikan tentang hidup yang terus-menerus dalam suatu kemerdekaan. Halilu ya. Karena itu Tuhan berkenan untuk itu. Bahwa sudara mengalami suatu kemerdekaan baik secara pribadi maupun di dunia keluarga, bisnis maupun dimana saja sudara berada. Karena itu Tuhan berkenan. Halilu ya. Nah kita tahu bahwa dalam Yohanes 17 ayat 17 berkata bahwa kebenaran itu adalah firman. Jadi kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firmanmu adalah kebenaran. Nah Yohanes 1 ayat 1 berkata gini, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu menjadi manusia. Yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan. Jadi mari pagi ini pastikan bahwa sudara tahu bahwa Tuhan berkenan untuk sudara mengalami selalu kemerdekaan. Berarti apapun yang sudara hadapi persoalan, tetap sudara akan mengalami kemerdekaan. Baik di dunia pribadi sudara atau keluarga maupun di dunia usaha sudara. Halilu ya. Amen. Ya baik. Nah, kalau sudara pernah ke Hammer City, kota Palu, kan biar keren. Karena saya baru dari situ. Jadi di Hammer City itu ada lembah yang namanya lembah napu. Itu kalau sudara kesana, itu daerah itu daerah pegunungan tinggi. Nah, kadang-kadang kabut itu bisa turun seketika. Nah, waktu kita mengendarai mobil, waktu kabut itu turun seketika, terjadilah kabut. Dan pasti kita enggak lihat jalan yang depan. Tapi saya mau tanya, sudara percaya enggak jalan itu tetap ada? Nah, hari ini sama. Dalam hidup sudara dan saya, ada kalanya kita lihat kabut itu turun seketika. Tapi sudara tetap percaya. Jalan itu tetap ada. Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Jadi, enggak ada persoalan yang tidak terjawab. Kalau Yosua bisa memberhentikan matahari, wanita yang sakit pendarahan bisa memberhentikan Yesus, sudara dan saya diberi kepercayaan yang lebih hebat. Sudara bisa buat Yesus betah tinggal dalam hidup sudara. Itu perjanjian Tuhan untuk sudara. Jadi, tidak ada yang namanya masalah yang tidak terselesaikan. Dan Tuhan berkenan untuk sudara hidup merdeka. Nah, kabut yang turun itu bisa membuat kita tidak melihat jalan yang di depan. Nah, kabut itu saya gambarkan sebagai kepahitan. Itu penyebab kepahitan. Cinta sesuatu lebih daripada Tuhan. Itu dalam Titus, sudara bisa lihat. Kepahitan itu dalam Ibrani. Dan, maaf, cinta sesuatu lebih daripada Tuhan itu dalam Timotius. Akar dari segala kejahatan, cinta akan uang. Saya lebih senang pakai cinta sesuatu lebih daripada Tuhan. Bukan hanya uang. Yang berikut pengaruh lingkungan dalam Titus. Nah, ini penyebab inilah kabut itu turun sehingga sudara tidak melihat jalan itu. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Namanya jalan berarti semua masalah sudara pasti terjawab. Dan bukan hanya terjawab, disitu ada kebenaran. Dan kebenaran ini yang memerdekakan. Dan bukan hanya itu, membawa satu kehidupan. Nah, kalau kabut itu turun. Ada kepahitan, cinta sesuatu lebih daripada Tuhan, pengaruh lingkungan. Itu bisa membuat kita berbuat dosa. Baik itu seksualitas. Maupun perkataan kita. Seringkali kita bisa bohong, kita munafik. Bisa juga masalah emosi kita. Kita kecewa, benci, tersinggung. Bisa juga masalah mental kita. Ragu dan khawatir. Juga bisa membuat akibat kita terikat kepada sesuatu. Lebih daripada Tuhan. Hobi kita atau pelayanan sekalipun bisa seperti itu. Halilu ya. Nah, itu kabut. Itu penyebab. Tapi sudara lihat, kalau di mobil itu ada wiper. Waktu sudara hidupkan wiper itu, kabut itu pasti apa? Makin lama, makin apa? Tapi begitu sudara berhentikan, dia akan apa? Turun lagi. Wiper itu saya katakan adalah firman Tuhan. Halilu ya. Tapi wiper itu bisa hidup, kalau sudara menghidupkan motornya. Motor itu saya gambarkan adalah doa. Jadi firman dan doa, tidak bisa terpisahkan. Halilu ya. Amen. Tapi ingat, motor itu akan hidup. Wiper itu akan berjalan. Atau kipas kaca, kalau sudara yang menghidupkan motor daripada wiper itu. Setuju? Jadi sebenarnya, permasalahannya adalah harus sudara dan saya yang menghidupkan wiper itu. Dan juga motor itu. Dan tidak bisa sim, salabim dan itu terjadi. Itulah bagian yang harus kita buat. Sehingga kabut itu akan apa? Hilang. Dan sudara tahu, jalan itu tetap ada. Itu hebatnya sudara percaya Yesus sebagai Tuhan. Permasalahan apapun ada jalan. Dan itu ada kebenaran dan hidup. Nah, seringkali kita tidak bisa lihat jalan itu karena kabut. Tadi itu penyebab kepahitan, cinta sesuatu lebih dari Tuhan, pengaruh lingkungan. Akibatnya, dosa yang kita buat. Dan tadi saya sudah sebut, tapi hari ini ada berita kesukaan bagi sudara. Bahwa mari, wiper itu biar kita tetap hidup. Hidupkan. Dan motor itu tetap kita apa? Hidupkan. Tapi sudara yang mengambil keputusan untuk menghidupkan itu. Amin. Nah, untuk itu kita belajar. Kira-kira apa saja yang harus kita hidupkan. Supaya kita mengalami kemerdekaan yang setiap saat. Nah, waktu sudara berlatih untuk menghidupkan. Sudara perhatikan baik-baik. Hanya ada satu pelatih yang hebat. Itu namanya roh kudus. Nah, pelatih itu kuts. Terdiri dari huruf C-O-E-C-H. Pelatih kita, roh kudus itu sangat care dengan sudara. Haleluya. C-nya itu care dan dia observe dengan sudara. Sangat mengamati. Rambut sudara satu lembar pun jatuh. Dia tahu. Haleluya. Dan dia sangat appreciate dengan sudara. Sangat menghargai. Dunia tidak pernah menghargai sudara. Keluarga pun tidak pernah menghargai sudara. Tapi roh kudus sangat menghargai sudara. Haleluya. Amin. Dan kata si yang berikut challenge. Semua masalah persoalan yang diizinkan terjadi. Itu untuk membuat sudara dewasa. Bukan untuk mencelakakan. Sudara harus tahu pasti. Tuhan tidak pernah punya niat untuk mencelakakan sudara. Saya sendiri pribadi kurang setuju waktu bom Bali itu terjadi. Banyak orang bilang Tuhan menghukum Bali. Tuhan tidak menghukum Bali karena ada orang benar di situ. Kalau sudara bilang Tuhan menghukum Bali. Berarti Amrosi dan teman-teman yang almarhum itu setuju bahwa itu orang Kristen. Tuhan orang Kristen yang kerjasama dengan kami. Kan bahaya itu. Setuju itu. Karena dimana ada orang benar percaya. Tuhan membela. Zaman perjanjian lama aja. Sepuluh orang tawar-menawar dengan Abraham tawar-menawar dengan Tuhan. Supaya Sodom dan Gomorrah. Tidak di apa? Binasakan. Tidak sampai sepuluh. Cuma ada enam orang. Itu pun tidak langsung dibinasakan. Dipersilahkan Lot keluar untuk masuk ke soar. Baru Sodom dan Gomorrah dibinasakan. Nah hari-hari ini kita perlu jaga berita-berita bahwa. Sedikit-sedikit kita lihat penglihatan bilang Tuhan menghukum Indonesia. Saya percaya bapak ibu yang punya anak. Sudara tidak pernah mendidik anak sudara untuk menghukum mereka dengan kecelakaan. Dia adalah ayah yang baik. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Nah ini banyak-banyak yang kita lihat. Dan terlalu banyak kita lihat juga. Seringkali orang berdoa lihat pulau ini bentuknya kayak naga. Sudara siapa yang ciptakan pulau itu? Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menggambarkan gambaran Iblis di situ. Halo. Halo. Nah hari ini supaya kita mengalami kemerdekaan yang terus-menerus untuk Tuhan dipermuliakan. Halilu ya. Nah untuk itu kita belajar hari ini. Bagaimana kita bisa mengalami kemerdekaan yang terus-menerus. Nah keputusan Anda di hidup saudara dan saya untuk menghidupkan motor wiper itu. Itu gaya hidup doa dan firman yang dihidupi. Jangan berdoa itu karena UGD, unit gawat darurat. Tapi berdoa itu karena gaya hidup. Nah kalau saya bicara firman itu otomatis bergabung dengan doa. Setuju ya? Orang berdoa pasti dengan firman yang dia hidupi. Kalau enggak kita sama dengan dukun. Halo. Amen. Nah mari. Sekarang kita lihat sekarang ini. Terus kira-kira apa yang harus kita berbuat. Supaya kita mengalami kemerdekaan yang tidak berkeputusan. Sekalipun persoalan datang. Selama kita dalam kebenaran kita tahu itu untuk mendewasakan saudara dan saya. Halilu ya. Dan Yesus enggak jauh, dia ada dalam hidup saudara. Mujisat enggak jauh, ada dalam hidup saudara. Berkat enggak jauh, ada dalam hidup saudara. Dan saudara bisa buat dia betah, membuat dia suka, bersuka. Saya percaya saudara akan mengalami be free setiap saat. Nah apa yang kita belajar hari ini? Kita lihat. Saudara bisa lihat di dalam Roma 6 ayat 20. Berkata demikian. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Bebas itu eleutero. Sama bahasa gerikanya. Jadi bebas, merdeka. Jadi kalau kamu sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Bahasa Indonesia sehari-hari bilang gini. Waktu kalian diperhamba oleh dosa, kalian tidak lagi dikuasai oleh kehendak Allah. Kalau saudara menjadi orang merdeka, sebaliknya kebenaran yang harus saudara buat. Saudara harus hidup dikuasai kebenaran. Haleluya. Nah ini yang harus saudara latih untuk terus mengalami kemerdekaan. Bahwa kita harus selalu hidup dikuasai kebenaran. Sehingga waktu saudara membaca Alkitab, saudara jangan jadikan itu latihan agamawi. Atau mengikuti program gereja. Sehingga saudara mudah terintimidasi dan tidak akan mengalami kemerdekaan. Wah, hari ini gue lupa baca nih. Jangan yang dosa lagi kejar gue. Itu karena agamawi. Tapi saudara membaca Alkitab, sebab saudara perlu tahu. Alkitab itu mengajarkan saudara bagaimana menjelahani hidup ini. Amin. Dan saudara perlu tahu dalam Alkitab itu ada prinsip-prinsip warisan kerajaan Allah untuk saudara. Jadi kalau saudara mengerti hidup yang dikuasai kebenaran. Saudara baca Alkitab dan berdoa, bukan karena satu apa? Perintah yang memaksa. Tapi itu gaya hidup. Halilnya. Nah itu yang akan membuat saudara terus merdeka. Karena semua prinsip dalam Alkitab itu merupakan kunci. Jika ditindak lanjutin dengan iman, itu akan membuka kekuatan dan kuasa sorga. Halilnya. Dan itu akan turun. Menyertai saudara dan saudara akan lihat kegenapan-kegenapan itu terjadi. Amin. Amin. Jadi kita tidak membaca Alkitab untuk layak menerima berkat-berkat Tuhan. Liru kita. Atau kita berdoa. Tapi kita membaca Alkitab untuk mencari tahu tentang berkat-berkat dan warisan kita dalam Kristus. Halilnya. Halilnya. Justru kita baca itu karena kita tahu ada warisan berkat dalam Kristus. Nah makanya kenapa seringkali orang tidak hidup dalam kebenaran kalau itu dijadikan satu agamawi. Sehingga kita lihat hari lepas hari orang cuma berpikir bahwa dengan Tuhan itu cuma bicara lawatan. Dengan Tuhan cuma bicara manifestasi. Itu tidak salah. Tapi untuk mengalami kemerdekaan seterusnya. Hal-hal ini yang harus saudara buat. Hidup dikuasai kebenaran. Karena hanya kebenaran yang memerdekakan saudara. Halilnya. Karena orang rajin baca Alkitab, rajin berdoa, pasti malas buat dosa. Tapi kalau sebaliknya pasti rajin dia buat dosa. Amin. Jadi ini merupakan satu gaya hidup. Karena wiper itu harus selalu hidup. Hidup. Kalau kabut itu turun. Dan apapun masalah hidup kita itu tetap Tuhan izinkan ada kabut itu datang. Dan ingat semua permasalahan yang Tuhan izinkan bukan untuk menghukum saudara. Tapi dia untuk mendidik saudara. Menjadi orang yang dewasa. Jangan saudara nanti lihat kalau saudara sakit. Kolesterol. Karena salah makan. Itu ngomongin. Itu Tuhan menghukum saya. Tidak ada Tuhan menghukum saudara. Semua penyakit sudah diselesaikan di kayu salib. Oleh bilur-bilur kamu sudah sembuh. Itu. Saudara sudah ditetapkan untuk menjadi orang yang merdeka. Amin. Itu dia. Nah itulah anugerah Tuhan yang besar untuk saudara. Jadi hari ini sama kalau dia bilang saudara merdeka. Mari hidup dalam kebenaran. Hidup dikuasai kebenaran. Jadi betul-betul kebenaran itu yang menguasai kita. Sehingga day by day. Hari lepas hari. Barisan depan kita kebenaran. Barisan belakang kita kemuliaan. Dan kita akan lihat bagaimana keperkasan Tuhan. Buat hal-hal yang ngejadi. Bapak Ibu. Coba saudara. Perhatikan handphone saudara. Kalau saudara on itu handphone. Mau nyambung kemana aja bisa. Setuju? Tapi saudara tidak pernah periksa di dalamnya itu kabel apa atau elemen apa yang menghubungi sampai kita bisa nyambung kemana-mana. Saudara tidak pernah mau pusing kan? Cuman on dan percaya. Only believe. Nah. Tuhan itu punya perjanjian. Yang sudah dia selesaikan semua di kayu salib untuk saudara dan saya. Kalau dia bilang dia berkenan saudara merdeka. Tinggal saudara setiap saat mengaktifkan perjanjian itu. Dan saudara akan mengalami kemerdekaan hari lepas hari. Nah inilah yang Tuhan minta. Sehingga saudara juga berdoa bukan karena satu jadwal. Saudara berdoa itu karena gaya hidup. Saudara baca Alkitab juga itu bukan karena terintimidasi dengan program gereja. Tapi saudara belajar itu karena ada warisan, ada kunci di situ. Dan saudara perlu tahu. Pintu sebagaimana besarnya kalau kunci yang kecil pun bisa membuka. Permasalahan saudara bagaimana berat firman ini mampu menyelesaikan. Halil ya. Dan untuk itu mari kita belajar untuk selalu dikuasai oleh apa? Kebenaran. Dan ini anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara. Dan mari kita nikmati itu. Untuk kita tidak terus bolak-balik bermain-main dengan doa kelepasan. Balik-balik terus dengan tengking-tengking. Halil ya. Amen. Karena kita harus untuk orang merdeka dia tinggalkan ini. Bangsa ini aja sudah merdeka. Dia tidak lagi berpikir tentang apa? Hal-hal yang terdahulu dalam waktu jaman penjajahan. Yang mereka mau buat ada satu peningkatan. Dalam hal saudara dengan Tuhan sama. Merdeka disini untuk bukan main-main lagi dengan hal-hal dosa yang awal kita buat. Tapi kita betul-betul mau mengalami satu apa? Kemerdekaan. Halil ya. Ya. Baik. Hal yang berikut. Kita lihat di dalam 1 Korintus 7 ayat 21. 1 Korintus 7 ayat 21. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan. Be free. Pergunakanlah kesempatan itu. Sekali lagi. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan. Pergunakanlah kesempatan itu. Nah kebenaran yang perlu kita latih. Untuk tetap kita mengalami kemerdekaan. Mengelihat penghalang sebagai suatu kesempatan. Apa yang menjadi penghalang dalam hidup saudara? Lihat itu suatu kesempatan. Dan di tengah-tengah itu percaya Tuhan itu ada. Halilu ya. Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Saudara dan saya yang seringkali meninggalkan dia. Jadi melihat penghalang itu sebagai suatu apa? Kesempatan. Bukan suatu hal-hal yang membuat ketakutan. Karena kalau saudara takut dan khawatir hari esok. Damai hari ini diambil oleh iblis. Kalau hari kemarin saudara menyesal apa yang terjadi. Hari ini juga iblis mengambil damai itu. Tuhan tidak pernah mengambil damai itu. Karena Tuhan datang untuk menasihati, menghibur, dan membangun. Setan datang mencuri, menipu, dan membinasakan. Halilu ya. Kenapa saya bilang begini? Saudara mesti lihat. Zaman saudara bukan lagi tinggal di perjanjian lama. Kita tinggal di era perjanjian baru yang bukan lagi Yesus di muka bumi secara fisik. Tapi Yesus yang sudah selesaikan semua masalah di kayu salib dan dia sudah bangkit. Itu yang harus saudara lihat perjanjian lama dengan pandangan tentang kasih karunia. Amin? Amin? Loh jelas? Saya beri contoh gini. Ada orang seringkali kalau kenyak penyakit, terus dia bilang gini, Tuhan hukum saya. Loh, enggak ada orang tua mendidik anaknya dengan memberi hukuman. Masa anak saudara misalnya cerewet, saudara sulut dia dengan api, pakai korek api. Biar terbakar, biar tahu, kapok supaya enggak berbuat lagi. Enggak ada Bapak di dunia seperti itu, apalagi Bapak surga. Haleluya. Amen. Nah ini yang saudara perlu tahu bahwa saudara harus selalu lihat penghalang itu sebagai suatu kesempatan. Waktu Sakyus, dia adalah pemungut cukai yang jahat. Ingin lihat Yesus, dia harus naik di pohon arah. Karena pendek tubuhnya. Saudara lihat, Yesus enggak datang di bawah pohon arah terus main tengking-tengking. Eh roh rakus, lintah darat, keluar. Halo. Dia menawarkan dirinya untuk datang ke rumah Sakyus. Setuju? Saudara baca di dalam Injil Lukas. Bukan Sakyus yang mengundang Yesus masuk di rumahnya. Tapi Yesus yang mengundang dirinya untuk datang ke Sakyus. Waktu masuk di rumah Sakyus, saudara lihat kebenaran itu. Dan itu satu kesempatan yang kita lihat. Waktu Sakyus masuk di, Yesus masuk di rumah Sakyus. Yesus enggak bilang, pemain musik, nyanyi haleluya 12 kali. Biar hadirat Tuhan itu turut. Kita mulai berdoa dulu. Waktu dia masuk di situ, saudara dengar, baik-baik. Sakyus tiba-tiba menemukan sesuatu anugerah yang besar. Dia bilang, separuh daripada hartaku. Aku berikan sedekah kepada orang miskin. Apa yang selama ini aku berbuat curang di dalam memungut cukai. Aku akan ganti berapa kali? Itulah kehadiran Tuhan dengan kasih yang sempurna, yang ajaib. Membuat orang berubah. Bisa jelasin nih. Amin. Dan dia adalah Bapak yang maik, penuh dengan kuasa. Itu ada dalam hidup saudara. Haleluya. Jadi kalau saudara lihat ada satu penghalang. Jangan bilang itu satu kutukan. Atau itu suatu momok. Tapi lihat itu sebagai kesempatan. Bersama Tuhan kita pasti merdeka. Kita bisa dapat. Dan ada peningkatan. Supaya bangsa ini, negara kita ini, betul-betul merdeka. Amin. Dan ingat, Tuhan itu sangat baik. Dan dia ada dalam hidup saudara. Saya tidak mau imani bahwa kalau Tuhan mendidik kita, dia harus memakai penyakit wabah dan malapetaka. Halo. Karena dia adalah Tuhan yang baik. Haleluya. Iblis yang datang untuk buat seperti itu. Saya terserah-serah. Karena kita harus betul-betul lihat penghalang itu satu kesempatan. Kalau penghalang itu saudara menganggap itu jalan buntu, akhirnya segalanya, saudara tidak akan mengalami suatu kemerdekaan. Dan Tuhan tidak pernah salah. Saya menikah dengan istri saya 31 tahun. Kami belum punya anak. Orang bilang itu kutuk. Iya, zaman perjanjian lama. Dan kami sudah bertobat. Berarti kutuk itu sudah apa? Lepaskan. Itu kesalahan saya yang tidak mau pakai dokter dulu sok jago dengan mujisat-mujisat. Itu kesalahan saya. Tapi kesalahan itu saya bertobat, saya ajak istri saya sekarang. Bagaimana? Kita periksa. Dia bilang, enggak lah. Sudah cukup seperti ini saja. Jadi Tuhan enggak salah. Yang salah kami berdua. Tapi setelah kami minta ampun, kami merasa merdeka. Ada anak dan tidak anak, saya tahu semua yang dari Tuhan itu yang terbaik. Untuk nama Tuhan diperlukan. Hatinya supaya saudara be free. Mengalami kemerdekaan. Yang terus menerus. Karena hidup ini adalah anugerah, hadiah. Untuk Tuhan minta saudara menikmati. Amin. Jadi, mari kita betul-betul menikmati hidup ini. Enjoy your life. Betul-betul kita hidup dengan suatu kemerdekaan. Karena saudara perlu tahu bahwa masalah itu akan mendorong saudara dan saya untuk berdoa. Dan doa itu akan mendorong orang pergi permasalahan. Bicara doa berarti juga bicara firman. Jadi, setiap itu sebenar Tuhan latih kita. Dia bukan menghukum kita. Kalau kita dalam kebenaran. Sampai setiap saudara mengalami satu masalah. Dan itu penyakit. Saudara lihat. Apa kesalahan saudara? Atau saudara bermain-main dengan kebenaran firman. Dan itu iblis yang mengambil alis. Haduh ya. Nah, ketakutan kita itu seringkali menghancurkan iman percaya kita. Dan ini menjadi penghalang terbesar untuk percaya dan taat kepada Tuhan. Haleluya. Coba bayangin kalau saudara lihat orang mulai menakuti saudara. Seperti di Palu, Hammer City. Ada yang bilang begini, sebentar lagi kota ini akan tenggelam. Tuhan marah dengan kota ini. Oh, saya kotbah hari-hari ini bicara tentang itu. Tidak ada Tuhan menghukum orang dalam kebenaran untuk tenggelam. Karena dia bilang cukup satu kali bakteranmu ada. Dan tidak perlu lagi ada air bah. Belum betul atau tidak? Dan itu dia selesaikan di kayu salib. Untuk apa Yesus mati? Untuk semuanya itu. Dan banyak orang mulai keluar. Ada beberapa hamba Tuhan bilang, saya keluar dari kota Palu. Mau buat baktera di kota lain. Coba bayangin saudara. Dan itu jemaat jadi pusing tujuh keliling. Dan hari ini saya tahu banyak juga masuk di SMS kita tentang hal-hal yang cukup-cukup belakang ini menakutkan. Tapi hari ini saya mengatakan, Tuhan berkenan untuk saudara mengalami kemerdekaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Makanya ada hamba Tuhan bilang ini, kalau ke gereja, jangan lupa bawa otaknya. Biar masuk juga dalam gereja. Kalau enggak kita dibohong-bohongin bisa. Halo? Banyak orang bilang, beri perpuluhan. Tuhan butuh perpuluhan. Tuhan enggak butuh itu perpuluhan. Dia memang pakai perpuluhan ini, tapi itu untuk pakai hamba-hambanya dan kebutuhan jemaat. Betul enggak? Enggak ada sudah lihat Tuhan pergi ke warung mana belanja. Dan itu seling dipakai untuk menakut-nakutkan. Dan akhirnya orang terintimidasi. Menabur bukan karena cinta Tuhan, menabur karena ketakutan. Oh ada yang baik. Tapi hari ini mari supaya kita betul-betul menikmati kemerdekaan. Haleluya. Ya saya berada di kota yang kecil, ya selain itu saya mengembalakan di Palu, saya juga mengembalakan di Bandung. Nah itu dua kota yang berbeda. Tapi saya mau katakan Tuhan itu hidup dengan nyata yang saya lihat. Tempat kami melayani 300 meter itu kepercayaan lain. Secara akal tidak mungkin ada izin gereja untuk membangun gedung di situ. Tapi waktu saya masuk di situ, saya tahu Tuhan membawa satu obor api untuk saya masuk di situ. Tapi waktu masuk di situ, ada tantangan yang saya harus hadapi. Dibilang saya itu seperti debt collector, paling datang cari duit dan bawa uangnya ke Denpasar. Karena gereja induk kami ada di Denpasar. Saya bilang satu rupiah saya tidak akan ambil, persembahan pun tidak akan ambil, termasuk transport saya. Saya akan buktikan itu. Dan dia bilang, nanti kalau bangun gereja, paling di daerah yang boleh dibangun. Saya bilang, akan lihat kami tidak akan bangun di daerah yang diizinkan. Dan terbukti sampai hari ini, orang melihat Tuhan yang hidup, dan izin gereja itu bisa keluar nama Tuhan di permuliakan. Anda lihat? Amen. Artinya gini, bagi saya Tuhan pasti membela gerejanya. Nah, dia kepala gereja kok. Sampai terjadi apa-apa, Tuhan tidak menghukum kita. Kita lihat apa ada yang kita buat dengan unsur emosi, ambisi kita, atau organisasi kita yang mau kita tinggikan, bukan Tuhan. Haleluya. Nggak mungkin. Saya punya iman ke situ, terserah saudara. Haleluya. Dan sampai hari ini saya tidak beriman bahwa Tuhan kalau hukum saya harus dengan penyakit. Saya tolak. Makanya umur saya 58 dengan bebas dari penyakit. Karena Tuhan saya, Tuhan penyembuh. Haleluya. Pasti ada yang kita buat salah. Kita buat keliru, kita yang menghukum diri kita. Dan iblis ambil alih di situ. Tapi kalau kita sadar, datang kepada dia, mengaktifkan apa yang dia sudah janji. Mujisat masih ada, dan pasti terjadi. Haleluya. Amin. Jadi, banyak orang bilang, Pak Frankie, Bapak itu seringkali diundang di gereja-gereja besar, ke luar negeri. Kok mau di Palu? Oh, memangnya Hammer City itu saudara, keren itu kota itu. Dulu waktu saya masuk, belum ada mall, tapi hari ini sudah ada satu mall. Satu. Dulu belum ada apa? Kentucky, Frecikan, sekarang sudah ada. McDonald's belum masuk. Tapi bagi saya, saya melihat kehidupan nyata Tuhan itu hadir. Haleluya. Dan sampai hari ini saya bilang kepada pemimpin saya, please, jangan saya diminta cepat-cepat pindah ke kota lain, saya akan terus di situ untuk mendidik mereka. Karena saya melihat, yang tidak mungkin, itu jadi mungkin. Justru di situ saya banyak belajar, bahwa bagaimana kemerdekaan yang dia janjikan, tidak pernah dia bohong. Itu terjadi. Bayangkan saudara, penghibaan tanah itu kepada jemaah dari pengusaha yang memberikan. Tiba-tiba itu orang yang dari kepercayaan lain, yang saudara tahu pakai-pakai begini, saya tidak usah sebut, bisa ngomong begini, kalau itu pengusaha bisa berkati Bapak, saya notaris juga akan berkati. Siapa yang buat, saya tahu, Tuhan tunjukkan bahwa dia hebat. Dan kalau saudara lihat itu, sebenarnya makin yakin, ternyata rencana Tuhan tidak bisa dihalang. Saya terlalu yakin, tidak mungkin. Amen. Pasti, dia akan buat sesuatu. Karena dia tidak pernah berbohong. Makanya mari, kita melihat penghalang itu bukan sebagai suatu ketakutan, tapi suatu apa? Kesempatan. Bahwa di tengah-tengah itu ada Tuhan. Makanya Bapak Ibu jangan takut-takuti anak. Di tempat gelap bilang, setan ada di situ. Saudara lupa, di situ juga ada Tuhan yang hebat. Lalu ya? Amen. Kita sering pakai itu. Di tempat, kayak saya dengar berita yang tentang, Nisanjuk yang tabrakan di TV One bilang, bahwa di situ tempat setan, dia lupa di situ ada Tuhan. Permasalahannya, manusianya yang buat salah, dan diambil alih oleh setan. Kalau enggak, kita tertipu habis-habisan. Dan kita main, cuma bermain-main, kehebatan Tuhan dalam gedung gereja. Dunia luar perlu lihat, bahwa Yesus yang saudara sembah, itu dahsyat, hebat, luar biasa. Bukan kita cuma berbicara di belakang mimbar ini, tapi di luar orang harus lihat, bahwa Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Dan Tuhan itu untuk semua bangsa, bukan untuk suku tertentu. Haleluya. Itu yang kita perlu yakin. Nah, apakah Anda takut menghadapi masa depan? Itu pertanyaan yang bisa saudara jawab sendiri. Apakah Anda takut menghadapi masa depan? Saya mau katakan, berjalannya dalam iman. Tuhan berjanji, tidak akan meninggalkan Anda. Itu perjanjiannya. Sedikit saya bawa saudara ke. Gajah itu, badannya gede, makannya buah dan sayuran. Perjanjian yang menentu gajah, makanannya itu, dia tidak akan langsing. Tapi berbeda dengan manusia. Semut itu kecil, makannya gula. Tapi tidak pernah ketemu semut itu diabet. Artinya gini, kalau binatang itu Tuhan sudah punya satu perjanjian seperti itu. Kalau dia bilang saudara lebih daripada pemenang, tidak mungkin bisa terkalahkan, karena Yesus sudah menyelesaikan Tuhan. Iman itu. Amen. Seringkali kita tidak pernah yakini itu, makanya kita ragu. Dia tidak pernah ragu sedikitpun. Kalau rambut saudara satu lembar jatuh, dia tahu. Dan mungkin persoalan ekonomimu, rumah tanggamu, bisnismu, tidak dia urusi. Ini percaya. Nah kita jangan tepuk tangan aja, tapi kita betul-betul mau hidupi itu. Jangan keluar dari sini, saudara begitu ada masalah, saudara lihat, itu kesempatan. Selama saudara percaya dia ada dalam saudara. Halilu ya. Amen. Sehingga tidak tiap minggu kita datang, habis itu keluar pelayanan kelepasan. Terus usir-usir setan terus. Akhirnya kita buang waktu. Tuhan juga lihat, aduh repot banget. Gue direpotin dengan cuma usir-usir. Saudara disuruh maju. Mengalami kemerdekaan itu. Dan saudara sudah mengalami itu. Akhirnya, hari ini saya percaya Tuhan hadir akan buat mujizat untuk saudara. Tapi jangan mujizat itu, saudara cuma pakai sebagai suatu momen yang hanya untuk hari ini. Tapi direnungkan betapa hebat berharga dia untuk saudara. Saya kalau dapat berkat dari seseorang, saya cuma bilang begini, Tuhan, ini orang harus kerja, pikir pegawai, pikir pajak. Ya betul. Tapi saya seperti ini, kau gerakan mereka untuk berikan saya. Dan saya menghargai itu berkat untuk tidak sembarangan. Kenapa seringkali kita lihat orang yang jatuh dalam hal berkat? Karena tidak lagi menghargai pengorbanan Yesus Sikai Yusali. Saudara, siapa saudara dan saya? Hari ini saudara bisa ada seperti ini. Tidak ada manusia yang mau mati menggantikan hidup saudara. Hanya dia. Tolong itu saudara renungkan. Kalau saudara percaya itu satu kasih karunia anugerah. Saya percaya saudara tidak lagi mau buat dosa. Sekalipun bisa. Saudara mau, tidak lagi mau. tidak akan bisa. Masih mau, tidak lagi. Sekalipun kita bisa, tapi kita tidak mau. Lihat. Saudara duduk, hari ini gue bisa ngomong. Itu karena dia mati untuk saya. Lihat. Halo. Saudara lihat saja. Perjanjian lama, Yesaya 66-17 bilang, kalau orang makan babi, tikus dihempaskan Tuhan. Tapi nyata di hukum anugerah sekarang ini orang makan babi tidak mati-mati itu. Tapi kalau kita hargai anugerah itu, ilmu pengetahuan juga dari Tuhan. Kalau makan itu, bisa membuat saudara sakit. Janganlah makan itu. Tujuh. Supaya tidak usah lagi tengking-tengking. Dan uang saudara buang-buang berkat untuk hal-hal itu. Nah itu contoh. Halil ya. Karena saudara tahu, tubuh ini miliknya dia. Tidak ada orang ngerokok itu sehat. Memang ayatnya enggak ada. Tapi kalau saudara tahu, rumah ini dibayar dengan nyawanya dan dia tukar. Masa saya rusakin. Bagaimana? Coba saudara teman baik, saudara kasih saudara duit. Dia salah, saudara menegur aja mikir. Betul atau tidak? Itu baru dikasih duit. Ini nyawanya dia berikan kepada saudara. Lari di coba terbuka. Dan masa saudara tidak duduk dan menghargai apa yang saudara bisa buat bersama dengan dia. Halil ya. Dan kadang-kadang kita sombong lagi. Gue enggak maulah dengan Tuhan lagi. Wah, kayaknya hebat kita. Tapi dia kalau enggak buat saudara celaka, dia masih tunggu. Dan dia sangat menghargai kehendak bebas saudara. Dia sangat menghargai kehendak bebas saudara. Dan itulah Bapak yang baik. Bapak yang penuh kasih. Amin. Saya teringat waktu saya menikah dengan istri saya. Saya enggak punya surat catatan sipil. Berarti sama dengan kumpul kebu. Karena istri saya warga negara Indonesia. Model-model sebegini warga negara China. Hitam, tapi China. Karena diangkat. Nah, waktu saya bertobat umur 31 tahun, saya merasakan dosa semua dilupakan oleh Tuhan. Penyakit saya semua disembuhkan. Tapi pergumulan ini enggak selesai. Masih belum punya surat catatan sipil. Enggak berdoa langsung langit terbuka. Turun gitu. Enggak. Ini pergumulan. Tapi di situ saya mulai rasakan mengapa begitu baik Tuhan. Dia enggak buang lagi saya. Tapi hati saya untuk merubah dan menyelesaikan. Enggak lama. Cuma 4 tahun. Dan itu selesai. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan hari ini pastikan apa pergumulan sudara. Selama kebenaran itu memerdekaan sudara pasti selesai. Sudara enggak perlu mundur. Haleluya. Amen. Jangan pikir kami enggak punya permasalahan. Orang yang bilang dia enggak punya masalah itu bohong dan sombong. Semua kita punya permasalahan. Tapi kalau kita dalam kebenaran itu kesempatan untuk membuat kita dewasa. Jadi jangan sampai kita biarkan penderitaan kita hari ini menghapuskan berkat kemarin dan pengharapan hari esok. Haleluya. Jangan sampai masalah-masalah hari ini menghanglangi kita menghapuskan berkat yang kemarin dan pengharapan besok. Ingat besok tetap ada Tuhan. Makanya jangan bilang kepada masalah jangan bilang kepada Tuhan saudara punya masalah besar tapi katakan kepada masalah saudara saudara yang punya Tuhan yang maha besar. Sekali lagi jangan bicara kepada Tuhan bahwa saudara punya masalah besar tapi bilang kepada masalah saudara bahwa saudara punya Tuhan yang maha besar. Setuju itu? Tebut tangan bagi dia. Dan mari nikmati hidup ini bahwa janji Tuhan saudara akan mengikmati suatu kemerdekaan. Haliluya. Dan tidak mungkin tidak ada jalan itu tetap ada di depan bahkan punya bukan hanya di depan ada dalam saudara. Dan ada kebenaran ada hidup. Apapun kabut tebal bagaimana wiper itu hidupkan. Motor itu hidupkan. Saudara yang mengambil keputusan untuk menghidupkan. Amin. Baik kita lihat yang berikut lagi. 1 Korintus 9 ayat 1 sampai dengan 2. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tapi bagi kamu aku adalah rasul. sebab hidupmu dalam Tuhan adalah apa? Meterai dari kerasulanku. Bahasa Indonesia sehari-hari saya baca lebih baik. Bukankah saya orang bebas? Bukankah saya rasul? Apakah saya belum pernah melihat Yesus Tuhan kita? Apakah kalian bukan hasil pekerjaan saya untuk Tuhan? Artinya begini. Paulus bilang begini kepada jemaat Prokuror Rintus. Orang mau bilang apa tentang diri saya, tapi hidupmu itu adalah hasil dari apa yang Tuhan percayakan bagi saya. Jadi pengertiannya begini. Tidak perlu saudara dikuasai oleh benda, tidak perlu bingung dengan orang, tidak perlu bingung dengan situasi. Untuk bisa tetap merdeka, kehidupan itulah yang membawa perubahan. Kalau kehidupan saudara dalam kebenaran itulah yang membawa perubahan. kepada siapapun. Amen? Amen? Hidupmu bukan ditentukan benda, hidupmu bukan ditentukan orang, hidupmu bukan ditentukan situasi. Itu bos, BOS, benda, orang, situasi. Tapi siapa dalam diri saudara? Itu yang menentukan hidup saudara. Jadi mari kita mesti yakin dia yang menentukan hidup saudara, sehingga saudara punya satu keputusan untuk berlatih bahwa kehidupan itu yang membawa perubahan. apa yang kita bicarakan itu sesuai dengan apa yang keluar di hati kita. Itulah yang membawa satu apa? Perubahan. Haliluah. Nah kalau saudara tahu, kenapa saudara tersinggung? Karena hidupmu dikuasai orang yang menyinggung saudara. Saudara tidak akan merdeka. Kenapa saudara jadi korupsi? Karena benda uang itu yang menguasai hidupmu. Halo? Kenapa kita sebagai hamba-hamba Tuhan masih suka bohong? Karena masalah itu yang menguasai hidup kita. Tapi kalau kita tahu kehidupan yang membawa perubahan, yang menentukan mengandalkan hidup kita, mengendalikan hidup kita, itu Tuhan. Saudara anda akan kalah dengan apapun. Haliluah. Amen. Kita lihat Nuh. Nuh adalah orang trustworth-nya Tuhan. Dia orang kepercayaan yang disuruh bangun bakterah. Dan dia yang dipersiapkan untuk melahirkan generasi yang Tuhan kehendaki. Tapi saudara lihat di sini, waktu dia berhasil bakterah itu mendarat. Dia menjadi pengusaha kebun anggur nomor pertama di dunia. Betul? Tapi dia juga penari striptis yang pertama di muka bumi. Mabuk sampai yang nonton anaknya sendiri. Dari kepersoalan anaknya buat begitu, terkutuk satu suku bangsa. Saudara lihat, karena apa di sini? Nah ini kita lihat, ada tiga kepuasan yang Tuhan memang izinkan terjadi. Kepuasan materi, finance. Sah saja, kalau saudara bekerja dapat duit banyak, sah. Itu saudara akan puas dengan materi yang saudara dapat. Ada kepuasan emosional, saudara buat apa? Dihargai orang, saudara senang saja, dipuji, lumrah. Tapi dua kepuasan ini kalau menguasai hidup saudara, hidup kita hancur. Kita tidak akan mengalami kemerdekaan. Nuh ngalami ini. Uang, dan juga emosional. emosionalnya dia. Dia merasa sangat dihargai. Tapi mari kita tingkatkan kepuasan spiritual. Siapa yang tinggal dalam hidup kita? Itu yang harus memenuhi, mengandalkan kita. Kalau itu ada, be free. Kita akan merdeka selama-lamanya. Amin. Haleluya. Nah itu yang kita harus tahu bahwa kehidupan itu yang membawa perubahan. Tuhan itu akan memberi kita mujisat demi mujisat. kalau kita sebagai seorang pendoa atau orang yang membaca firman, merenungkan, dan pelaku firman yang memiliki tujuan, rencana, dan iman dalam namanya. Kalau saudara anda punya tujuan, saudara anda akan mengalami suatu kemerdekaan. Nah makanya kita mesti lihat Tuhan tetap punya tujuannya dalam hidup saudara. Haleluya. Tuhan punya tujuan dalam hidup saudara. Dan saudara harus yakin itu semua itu ada dalam firman Tuhan. Kita melayani kalau kita tahu tujuan Tuhan, rencananya, terus kita beriman dalam namanya, kita akan merdeka. Karena setiap kehidupan itu kita tahu harus membawa apa? Perubahan. Haleluya. Amin. Nah disini saudara lihat, banyak kita lihat seminar-seminar yang bagus-bagus. Banyak gerija yang membuat kegiatan-kegiatan yang bagus. Tapi mungkin saudara lihat, kenapa banyak orang yang sering ikut begitu justru banyak yang knock out. Ya kembali lagi gini. Kalau saudara anda menghidupkan viper itu dan menghidupkan motor itu, saudara anda akan lihat. Hari ini sama. Hari ini sama. Keputusan di tangan saudara dan saya. Tugas saudara dan saya melakukan yang nature, natural, yang mungkin, yang umum bersama Tuhan. Yang super, jangan coba-coba urus, itu urusan Tuhan. Haleluya. Amin. Yang super itu urusan apa? Enggak usah ikut campur. Yang natural, mari bersama-sama Tuhan. Nah natural ini bekerja sama dengan super, lahirlah super natural. Itu yang ajaib. Itu yang ajaib. Jadi hari ini yang saya bicara kepada saudara, ini tugas saudara dan saya, yang nature, natural, yang perlu kita lakukan, tetap bersama Tuhan. Enggak bisa sendiri. Tapi yang super, biar itu urusan Tuhan. Begitu kita kerjasama, lahirlah keajaiban. Saya ingat waktu kami mendapatkan izin, bangunan itu sama. Waktu Tuhan katakan, perhatikan orang-orang miskin di sekitar kamu. Bukan hanya orang Kristen. Kami buka buat MCK. Kami buat sunat masal. Kami bikin apa kebutuhan, orang-orang, tukang ojek, dikasih jas hujan, supaya dia bisa pakai waktu hujannya. Bukan pakai kegeri jauh kan. Pakai helm, kasih semua. Tapi Tuhan ingatkan, jangan jajikan itu karena untuk dapat izin. Jadikan itu gaya hidup. Gaya hidup saya dalam hidupmu. Jadi sampai hari ini kita tetap buat. Dan waktu kita buat, pemerintah lihat. Mereka ambil alih. Kita mundur. Kita bukan bikin persaingan. Amin. Halo. Itu membuat inspirasi kepada mereka. Dan apa yang terjadi waktu saya mulai seperti itu? Dan baru kami dengar kabar dari pemerintah. Tidak pernah terjadi. Ada gereja memperdulikan seperti ini. Siapa yang buat itu? Itu Tuhan. Kami lakukan yang biasa. Dan waktu orang bilang, sampai tiga bulan. Kalau ada demo, Bapak berhenti. Tidak mungkin akan apa? Punya izin. Kami mulai dengan awal. Berjalan tiga, enam bulan. Sampai akhirnya. Tuhan tunjukkan. Aku hidup. Aku berkasa. Aku ajaib. Haleluya. Amin. Dan saya percaya. Tuhan tidak mungkin. Mengingkari setiap janjinya dia. Hal yang terakhir kita lihat di dalam Galatia 4, ayat 22-23. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, dan seorang dari perempuan yang merdeka, free. Tapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu, diperanakan menurut daging. Dan anak dari perempuan yang merdeka, itu oleh karena janji. Haleluya. Saudara, saudara, perjanjian Tuhan yang dia buat di kayu salib. Bahwa semua penyakit, semua kutub sudah dipatahkan. Apa saudara ragu? Dia sudah selesaikan. Lalu lihat. Makanya yang perlu kita terus latih, kita harus bergerak dalam perjanjian Tuhan. Apa janji firman Tuhan? Itu perjanjiannya. Tidak mungkin dia tidak menepat. Haleluya, tidak mungkin. Persoalan bagaimanapun berat yang saudara hadapi, selidiki dirimu, percaya dalam Tuhan. Tuhan pasti buat sesuatu. Tidak mungkin dia tinggalkan kita. Nah kalau saudara mengerti, harus bergerak dalam perjanjian Tuhan. Mari aktifkan janji-janjinya melalui iman. Terima firmannya sebagai kebenaran. Dan pegang itu dalam hatimu. Sebab dia telah memberikan perkenanan dan berkatnya kepada saudara dan saya. Kita harus pegang itu. Kita harus yakin itu. Sampai hari ini selalu saya ingat masalah saya. Saya tidak pernah ketemu papa mama kandung saya. Tapi perjanjiannya bilang, sekalipun ayamu dan ibu meninggalkan kau, aku Tuhan menyambutmu. Dan saya tidak pernah lihat. Tapi saya lihat bukti dia buat kayu salib. He's the good father. Dan hari ini, saya hidup masih seperti ini. Saya merasa gendongan dia cukup. Sentuhannya cukup. Semua itu tersirami dengan kasih yang besar. Dan itu selesai. Kalau kita tidak mengerti, tidak hidup dalam perjanjian ini. Tidak mungkin. Kenapa seringkali saya mengulang-ulang kesaksian yang saya ngalami ini? Untuk selalu saya ingat, tahu diri. Bahwa hidup saya ini cuma karena hadiah dari dia. Seringkali kita lupa. Kita lupa bahwa hidup ini hadiah dari Tuhan. Dan seringkali kita menganggap itu kekuatan dan kehebatan kita. Tapi hari ini mari. Bahwa saudara percaya bahwa hidup saudara itu karena bergerak dalam perjanjian Tuhan. Amen. Cecek aja. Tidak perlu pakai sayap untuk makan nyamuk. Nyamuk yang datang ke tembok. Cecek yang kejar beberapa. Betul tidak? Haleluya? Itu cecak, meng. Cecak. Saudara diciptakan Tuhan lebih mulia dari segala binatang. Kalau kita diam di hati Tuhan. Perjanjian bagi saudara dan saya. Tidak akan diambil oleh siapapun. Sekali dia katakan ya, tetap ya. Dan merdeka. Kita lihat perjanjian Tuhan untuk Nuh. Semua binatang yang tidak haram harus setuju pasang masuk. Yang haram cuma satu pasang. Kura-kura men. Cita lebih dulu masuk. Cita harus tunggu kura-kura. Karena perjanjian Tuhan dia juga harus selamat. Dan mari mengerti ini. Kalau dia berjanji untuk saudara. Dia pasti tepati. Dia tidak pernah bohong. Dia Tuhan yang baik. Dan mari kita bangkit. Dan merasa bahwa hidup kita ini merdeka. Bahwa dia itu baik. Haleluya. Dan kutuk itu sudah dia selesaikan. Sampai terjadi. Karena kita yang menghukum diri kita sendiri. Dan si pembohong itu mengambil alih. Coba bayangin kalau saya tidak pernah ketemu papa mama saya. Itu saya bilang. Memang. Ngapain hidup ini? Iblis datang. Betul. Itu bohong. Memang kamu harus sengsara. Bisa lari kemana-mana. Tapi dia tidak pernah berbohong. Hari ini. Saya saksi hidup. Dan saya selalu ingat kebaikan dia. Permasalahan apapun terjadi. Saya selalu ingat. Kalau kemarin model seperti ini Tuhan tolong. Tidak mungkin dia tinggalkan. Dan apapun pergumulan saudara. Percayalah. Pasti selesai. Sekali lagi. Apapun pergumulan saudara. Pasti selesai. Dan mari tetap dekat dengan dia. Dan aktifkan kebenaran-kebenaran. Haleluya. Petrus yang sangar. Tempramen. Galak. Mengerikan. Berhari-hari. Cari apa? Ikan di tempat yang sama. Sudah ketemu. Datang Yesus suatu mengajar. Pinjem peraunya. Cuma disuruh. Dia tidak langsung bilang. Dasar lu keras kurang ajar. Tidak. Tebarkan jala di mana yang kamu tidak temukan. Ditebarkan. Begitu dapat. Sudara lihat. Langsung bertobat. Jangan dekati aku Tuhan. Aku orang berdosa. Itulah kasih yang nyata. Yang Tuhan berikan. Wanita yang kedapatan berjina. Orang-orang ahli farisi bilang. Hukum Taurat katakan. Rajam dengan batu. Yesus pakai hukum Taurat. Silahkan kalau sudah tidak berbuat dosa. Rajam dia. Tidak ada satu orang yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Kecuali nama yang hebat. Yesus. Dia balikkan dengan hukum itu. Dan akhirnya. Tidak ada yang berani. Dan Yesus bilang kepada perempuan. Ada yang menghukum kamu? Tidak. Aku pun tidak menghukum kamu. Itulah kasih Tuhan yang dia tunjukkan. Dan wanita itu berubah. Hari ini sama. Perjanjiannya untuk sudara. Dia mau menjadi orang bijaksana. Sudara dan saya menjadi orang bijaksana. Orang yang dengar firman. Dan melakukan. Dia enggak pernah panggil sudara menjadi orang bodoh. Dengar dan tidak melakukan. Tapi keputusan di tangan sudara. Dia menghargai kebebasan sudara. Haliluah. Haliluah. Dan mari nikmati hidup ini. Bahwa sudara untuk mengalami satu kemerdekaan. Dan sudara perlu tahu. Dimana harapan itu tumbuh. Disana mujisat mekar. Dimana harapan tumbuh. Disana mujisat mekar. Sudara tahu. Jalan orang benar akan semakin terang. Dan semakin terang. Kemenangan terbesar. Itu ada di depan sudara. Jadi jangan pikir kabut itu turun. Ada wiper. Dan jalan itu enggak hilang. Tetap ada di depan. Yesus tetap bersama dengan sudara. Dan ingat perkenanan Tuhan. Itu berlaku seumur hidup. Sekali lagi. Perkenanan Tuhan itu berlaku seumur hidup. Dia enggak cabut perkenanannya dia. Karena dia adalah Tuhan yang baik. Sehingga hari ini saya bicara ini. Kenapa tadi saya bilang Pak Budi. Ijinkan saya bicara di bebas. Karena ini yang saya lihat hari-hari ini. Banyak SMS yang masuk membuat kita jadi takut. Kita berpikir bahwa kalau tidak kedapatan ini Tuhan hukum. Saya mengatakan kalau ada orang benar di Indonesia. Tuhan tetap perhitungkan. Sampai terjadi iblis membuat masalah. Orang benar pasti Tuhan pisahkan. Jadi mari tetap merdeka. Hidupi kebenaran itu. Dan kebenaran itu yang memerdekakan sudara. Dan percaya dia tidak pernah bohong. Haleluya. Amen. Kalau sudara tadi lihat semut. Gajah. Cacak. Lumba-lumba ikan paus. Tiap hari berenang. Tapi tidak pernah slim badannya dia. Karena memang di perjanjian seperti itu. Tapi kalau dia bilang sudara. Lebih daripada pemenang. Dan mungkin kalah. Haleluya. Kenapa saya senang bicara hari ini tentang be free. Karena saya melihat. Yang banyak orang bilang tidak mungkin. Saya lihat hal mungkin itu terjadi. Saya lihat itu. Dan saya mengatakan. Tuhan itu sangat-sangat baik. Yang serama ini orang gambarkan. Dia angker. Oke. Zaman perjanjian lama. Sudara hidup di majalaman. Sesudah Yesus disalih. Jangan lihat lagi itu. Dengan hal-hal. Dengan penuh ketakutan. Tapi dia mencurahkan. Kasih. Dan anugerah bagi sudara. Haleluya. Amen. Makanya ada cerita yang guyon itu begini. Ada orang Ambon. Mama. Tapi tak heran. Mengapa Tuhan itu cipta matahari cuma satu. Semamanya ngomong. Iya. Satu aja kamu sudah hitam. Kalau dua terbakar. Artinya ginilah. Kalau sudah Tuhan punya rencana. Tuhan buat segalanya. Jangan lagi berargumen. Sekali Yesus. Tetap Yesus. Selama-lamanya Yesus. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus engkau lah Bapak. Yesus engkau lah Bapak. Yesus engkau lah Bapak. Yesus engkau lah Bapak. Seidih. Terima kasih.